Hai tes-tes-tes 123 tes Oke halo guys balik lagi di channel gua hari ini hari gua bakal lanjutin lanjutin nonton baru ya judulnya itu adalah evokasi nouta episode pertama kayak gini anime ke apa ya anime ke-8 apa ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya 8-7 8 kayaknya soal 7 itu kayaknya yang Yakuza baby sis atau bisnis baby sitting itu dan evokasi nota ini bener-bener gua nggak tahu ceritanya tentang apa tapi yang gua tahu adalah itu kayak tentang vampir gitu tentang vampir dan MC nya itu punya kayak insomnia gitu cuma itu doang masih terakhirnya entah apa urusan vampir sama insomnia pokoknya intinya disini tuh si MC itu selalu keluar malam dan jujur aja pas gua ngeliat trailernya itu kayak uh gila ke-5 animasi itu bagus gitu loh lagu penasaran banget gimana apa namanya versi animenya gitu ya terlihatnya gitu jadi oh ya dan mungkin ini gua bakal uploadnya malam aja karena kan dia kasih nauta kan serisnya karena upload itu dia tuh malam gitu kan nah kemungkinan gua ngapotnya malam sekitaran jam 8 mungkin ya 8 kali ya 8 malam hari Jumat kayak gitu dan kenapa gak hari Kamis seolah hari Kamis gua ada Yakuza sama apa tuh namanya ya ada Yakuza visiting jadi kalau mau apa tengah malam juga nanti nanti kebetulan namanya enggak ketutup nanti ketutup sama apa tuh namanya Yakuza itu yang update jam 6 gitu dan nanti juga ada summertime render juga yang update siang gua juga enggak tahu tempat subtitle waktu namanya fansubnya itu udah mau ngirimnya kapan tapi biasanya itu kadang-kadang sore gitu kan jadi kadang-kadang suka bingung gitu loh untuk summertime render gitu Nah kalau ini kan nggak cocok nih kalau siang maksudnya ceritanya kan cerita malam gitu kan kalau ngapotnya siang kan kan ya enggak enak juga gitu kan makanya cocoknya kayak ngapotnya malam nih ya bukasin otan makanya gua ngapot sekitar jam 8-an mungkin ya kayak gitu Oke langsung kita mulai ya untuk episode pertamanya Oke neser pertama kita mulai saja 123 Oke uh usah cakep ce warna ungu birunya gila langitnya bagus ya anjir ini parah sini keren sih wuuh 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 juga ini mulus juga loh maksudnya apa tuh animasinya oke loh meseh ini kartu ceweknya nih kayaknya ya oh pening oke kita dengerin deh oke yunika peningnya wuuh bagus banget tuh sumpah wuuh enak sih peningnya sih ada lirik kayak gitulah enggak sekarang kayak opening sekarang apa ya kayak ada liriknya gitu ya sekarang ya openingnya yokoso juga anjir wuuh di kartu-kartu ini kayaknya ya wuuh sumpah looknya cakep banget sih sumpah animasinya juga oke gitu loh yang penting looknya sih masa apa namanya adik makeup animasinya gitu loh sepuh warnaan kayak gitu dan lain-lainnya ya udah vampir kan menarik sih menarik sih bagus banget sumpah looknya gitu loh maksudnya kayak apa tuh namanya bahasanya jadi kayak ini niat sih ini jelas ini kayak passion project ini kayaknya nih hmm gila ini 3D anjir oh itu kayak kayak apa tuh namanya pro apartemen gitu ya apa namanya bukan apartemen ya apartemen bener ya ada si MC nya didah berusaha untuk keluarkan kan kayak jalan-jalan malem-malem gitu insomnia deh soalnya wuuh gila bagus banget sumpah warna itu kayak ungu-unggu langitnya itu kayak kotelah gila di keren sih gini keren sih kayak unique gitu loh style-nya ini suara siapa ya kayak gue pernah denger nih kayak kenapa soalnya tuh kayak aduh siapa suaranya jumpa kayak Zenitsu kalau apa sih pro hero gila sih gua kayak gerti banget gitu loh suaranya aja enggak bukan eh udah nanti gue cari dah enggak bukan-bukan ya bener bukan-bukan nih seorang lain oh insomnia ya muriko 14 tahun kelas 2 SMP jadi ditembak ya udah nolak ya ya udah nolak ya jelas jelasnya masih masih muda gitu kan jadi tatar anjir ya masuk aneh banget ya masuk kayak ya dia yang nembak kan udah pasti ada dia pasti ngerti dong kalau ada kan mungkin ditolak masa dia lain cowoknya gitu goblok gitu loh the hell anjir nanti kalau misalkan dibalik gitu kan cowoknya yang nolak terus cowoknya nanti kayak gitu kan maka parah gitu kan aneh banget gitu loh jadi kayak apa namanya kayak iya maksudnya sih ya oke lah gua ngerti deh besti lu gitu tapi kan aneh gitu loh oh ya eh kenapa nih ke style-style tuh kayak kayak save gitu ya studio-studio save gitu loh kupon diskon oh ini cara-cara untuk cara untuk ya biar bisa tidur kayaknya uh ya sumpah bagus banget men looknya gitu loh iya jujur ya aduh sumpah disaaf banget beri gua ngambil gambarnya asli dah ini setelah director ini pernah kerja disaf nih ketahuan anjir eh saf safi namanya enam studionya ya iya gak sih pengambil angle-angle kameranya gitu loh ini kita buat directornya nih wuuh udah koh wuuh iya saf banget ini sumpah ini gue tadi cari dah directornya nih pasti pernah ngurusin anime disaf nih yakin gua kalau enggak pasti mereka pasti kayak something-something mau nyoba gitu loh tipikal-tipikal kayak gini wah bagus banget sumpah animasinya bagus ya anjir oh ya kan ada baru pernah keluar malam kan wuuh wuuh tidak bisa tidur ya shonen udah tau ya tapi sebenernya ini cocok banget di channel pas petengah malam sih jujur aja ya cocok banget udah kayak suasana itu gelap banget gitu loh dan ini sepi supaya disyaf banget pengen asli udah tidur di jalanan tuh huah 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 Hai wah ya akrab langsung akrab itu ya 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 Oh iya iya hahaha udah begitu juga tata yehehe hahaha oke tapi sama look-looknya ini bagus-bagus banget asli gua masih masih emis loh keren sih dedeshaft banget white studio soft ya bebaskan diri keinginanmu masih lumayan Hai anak sebelumnya dia itu kayak ya something-something terkekang gitu mungkin ya entah ya aku ngerti sih jadi itu pengen bebas pengen ngelepasi semua beban gitu loh pas malam ya terjejak rumah hidup pakai Hai teman diskusi orangnya Sonya dan memucapkan masalahnya oke wujah look yang bagus banget main sumpah maksudnya desain-desain backgroundnya itu loh keren sih udah sediain dong usai jadi sah banget sih jadi kayak semua semua shotnya itu kayak kayak apa tuh ya shot shot yang bagus gitu loh ke rumahnya ya hehehe supaya sah banget aja sumpah kangen gua ajar ketika cari Direktur siapa nih pengambilan shotnya tuh pasti kayak unik gitu loh sumpah atau mungkin mereka mencoba hal kayak gini kali ya kepala mes kesitu sih kalau ceritanya sih udah udah kelihatan gak ada insomninya ya tuh kayaknya mau di apa dipecahkan masalah insomninya itu sama ceweknya ini ini vampai ya kan iyalah aku jaga pera-pera tidur ternyata tidur beneran Oh enggak dia belum tidur ya Oh enggak ada masih bangun dia jadi kayaknya itu nyari mangsa di pas malam hari itu karena itu karena ada rencor malam-malam itu loh iya dia vampayah gitu kan bagus banget mas sumpah anjir wah gila bagus dan sumpah anjir ini bagus sih masa dalam hal apa adaptasinya bagus banget sih maksudnya dari shot-shotnya nih lubangin aja tuh oh oh apa what enak banget oh ya kadef ampayah kan ya jadi gigit lehernya ya ketahuan deh bohong deh 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 bohong deh 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 bohong kebisah batet ah ya iyalah jadi kayaknya nyari-nyari ini loh ya iya iya jadi deh tuh iya vampayah iya kade nyari-nyari orang pas malam-malam itu lu buat nyari makan itu orang yang isomniah lah oh iya kadang-kadang ketika digigit vampir lu bakal jadi vampir juga kan oh itu nggak mungkin dia cabut aja bo hehehe 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 kalau tidak menjadikan ke vampir karena mungkin nggak ada kayak gitu kali ya ya itu kalau dalam cerita ininya kan cerita urban legend ya ya jadi hanya cuma nyari-nyari makan doang bukannya bikin pusing oh iya iya hehehe ya menyedot darah demi menambah pengikut oke jadi mau bisa ya tapi dia tuh nggak tertarik sama begituan jadi mood dia cuma apa tuh namanya cuma untuk makan doang gitu terus hehehe 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 kare samping kah hai hai ah alasannya Hai caranya masih menjadi vampir ada kondisi sendiri kah harus pencair fam oh harus pencair vampir tuh harus suka ya malu makan ya sumpah disaf banget aja sumpah gue harus nyari di-director siapa deh kode-kode juga disaf ketahuan sih Oh oke jadi yang manusia jatuh cinta pada vampirnya makanya akan jadi pengikutnya cewek-cewek yang oke tapi bisa itu nggak bisa dibandingin lah ya malu deh 14 tahun hai 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 udah cuman interasinya nih udah mulai ya kebentuk ke mistri mereka ya Oh ini dia ya ada kan awalnya juga ini akan bingungan cerita smarok kayak nggak ngerti masih muda lah masih SMP yang masih kayak deh gue bilang kalau cewek-cewek cowok 6 gitu maksudnya hai hai Oh jadi punya kondisi sendiri dia enggak ada orang ya jadi punya kondisi sendirilah hai hai saya mencoba menyimpang dari kehidupan sehari-hari oke Hai Tengah bener sih gue pernah jalan-jalan malam-malam ya sekitar jam 1 jalan kaki bener-bener jalan kaki di sekitar sini bersepi banget cuy asli demer kayak bikin tenang gitu loh Sebelah aku sudah benar aku rasa aku kan hal yang benar karena aku tak punya cita-cita hmm tak ada cita-cita ya Gila Coba bergadang Tidaklah buruk Semuanya bagus banget men Sumpah Jadikan aku vampir Iya harus manusia suka sama vampir kan Kita masih Lucu aja sih ceweknya Gabar yang melangkah Aku yakin Kehidupan aku yang membosankan Cita-cita Perasaan ini Gila mata pajak Langsung di Misalnya kayak di Dikeku haku lah Nah Oh Nazuna Namanya Ko Oke Nazuna sama ko ya Oke inget-inget Masukkan alam bawah sadar itu sangat hikmat Oh Karena darahnya Penuh dengan rasa malam Oke Oke Jadi banyak rasa malam Ya saya fabir bilang tadi kan kalau misalkan dia Tapi bergadang itu bukan cuma segera tidak tidur Wah ditendang coy Gila Wah acara nikmati malam Gile Oke ini adik ya Malam ada saatnya bersenang-senang Jadi nih ceritanya mereka tepas bersenang-senang pas malam hari Terbang dia Terbang dia Oke Kempetan 619 lah Bagus banget Anjir animasinya Gila dah Looknya gitu loh Yes Pengambilan shotnya sih sebenarnya yang gue suka Kayak semua itu bisa jadi screenshot gitu loh Sudah SS Nah contohan ini Shot itu keren banget gitu loh Oke Lagu ada sih Saiko Terbang di malam hari Habis ya Ya itulah Untuk episode pertama dari Yavo Casino Uta Ya tadi untuk episode pertama dari Yavo Casino Uta Bener-bener apa ya Bener-bener Vibesnya itu bener-bener malam banget sih Ini cocok banget Kalau lo nontonnya pas setengah malam sih Karena memang Disini tuh Dia itu menjunjung kayak Kayak apa tuh namanya Kayak Jadi si Amsi itu kayak punya masalah tersendiri gitu Di sekolah Dimana Tadi itu dia itu bilang apa ya Dia itu kayak Apatah kayak punya masalah sendiri gitu loh Di sekolah Nah dia itu jadi kayak Apatah namanya Memutuskan untuk Bangun malam Karena tadi dia insomnia gitu kan Jadi Tadi gue lupa sih dia itu masalahnya apa tadi ya Pokoknya intinya Dia itu kan kayak selalu belajar gitu kan Sama temen-temennya Dan selalu kayak mungkin Kesannya seperti hidup Di apa ya Di sekolah gitu loh Menjadi anak yang baik Akhirnya sampai nanti Sampai nanti Dimana dia itu Ditembak sama cewek gitu kan Intinya apa sih Si Amsi itu kayak orang baik Lahirnya kayak gitu kan Di mukanya gitu Tapi dia itu kadang-kadang mungkin Kalau misalkan dilihat dari ini ya Masih gue dilihat dari Dia itu pengen nyari kebebasan banget Dia itu jadi kayak Mungkin pas di sekolah Dia itu bukan jadi diri dia gitu loh Jadi kayak dia itu bingung Gimana rasa cinta Atau kayak gimana gitu kan Rasa Apa tuh namanya Bener-bener kayak Ya dia berusaha untuk mencari Hal-hal yang menurut dia itu Gak pernah dia rasain Kayak tadi kan rasa cinta Terus Rasa suka sama orang Dahlah-dahlahnya Maka tadi ada adegan dimana Dia itu kan ditembak ya Tapi Maka tadi gue bahasa gak logic aja loh gitu Gimana Kayak lu nembak Udah pasti kan ada kemungkinan lu tolak gitu kan Terus pasti tolak Dia nangis Tiba-tiba temannya dateng Terus ngomong Eh lu kenapa nolak si ini waktu itu gitu Maaf gitu kan Iya maaf Hah itu doang Maksudnya kayak Lu bagian itu dibalik gitu kan Misalnya cowok yang begitu Cowok nembak cewek Terus tiba-tiba ceweknya ini Didateng nama teman cowoknya Ditanyain kenapa nembak si ini Kan gila gitu Maksud gue kayak apa ya Maksud gue itu gak Gak logic aja gitu Temannya nanyain suatu hal yang memang Sudah pasti dimana Ada kemungkinan 50-50 Ditolak Tidak diterima Gitu lah adegan itu Gue gak gak jelas sih Maksud gue Apa tuh namanya Oke lah dia besti lu gitu kan Dia nangis Ya udah pasti kekarenan Memang ditolak Memang gak cocok aja Memang Si MC nya gak ada perasaan aja gitu Itu makanya adegan yang gue Kayak tadi Lah Kok bisa ya Gue tiba-tiba dia bisa ngomong begitu Padahal ya Ini kan nembak ya udah pasti Tidak diterima Intin kayak gitu kan Dan Apa tuh namanya Yang disalahin Bukan yang ditembak dong Karena yang ditembak sendiri pun Juga MC nya sendiri pun Juga gak tau Apa tuh nama Apa-apa Tentang cinta Dan lainnya Tentang pacaran Dan lainnya Pokoknya intinya Si MC disini tuh Kok kayak Gak ngerti apa-apa lah Intinya kayak gitu loh Dan akhirnya dia pengen keluar malam Tadi kan karena dia insomnia pertama Keluar malam Dia punya insomnia Terus kira-kira dia jalan-jalan Wah enak juga nih Jalan-jalan malam gitu kan Terus kira-kira dia ketemu Sama si Vampire ini Si Naz Eh sahabatan dimana ya Sahabatan nama ceweknya Pokoknya si ceweknya tadi ya Itu Akhirnya dia Mulai yang namanya Apa sih namanya Mulai kayak Mengerti gitu Kayak gimana Kehidupan malam Kayak tadi ketemu sama orang mabok Gitu kan Terus gak ada Gak ada mobil sama sekali Nazuna Namanya Nazuna ya Jadi Dia tuh kayak gak punya Gak ada Gak ada mobil sama sekali Bener-bener tenang banget Ini jujur aja Kalau misalkan lu Coba aja ya Misalkan Pas tengah malam nih ya Lu keluar rumah Misalkan keluar rumah Jalan-jalan Misalkan lu videoin sekaligus Atau kayak gimana Sumpah bener-bener Jalan-jalan malam itu Bener-bener nenangin loh Sebenernya Dan gue dulu tuh pernah nyobain sekali Itu tuh waktu itu Gara-gara gue ada tugas nge-vlog Jadi tugas nge-vlog Gue tuh jalan sekitaran jam 2 Sampai jam 3 Kalau gak salah Jam 1, 2, 3 gitu Sekitar jam segitulah Pokoknya bener-bener Bener-bener kayak malam banget Dini hari banget Dan Bukan di jalan raya ya Mas itu bukan di jalan raya Tapi bener-bener Kayak jalan raya kayak gini Bukan Tapi kayak Bener-bener kayak cuman di komplek Jadi komplek Di daerah rumah godong sini Dan itu bener-bener Terus itu nyaman banget Kayak Kayak apa ya Kayak sepi Tenang Dan Ya Ya enak aja gitu loh Sebenernya perasaannya Dan itu mungkin yang pengen dirasain sama si MC Memang dari Ginsonnia Dan ikhada dia pengen jalan-jalan malam Dan rasa enak juga ya gitu Akhirnya ketemu sama si Nazuna tadi Dari kira-kiranya ketemu sama kehidupan malam-kehidupan malam ini Dan sepertinya itu akan mulai jadi perjalanan dari MC Untuk ya tadi Menikmati kebebasan di malam hari gitu loh Timah cita-cita yang tadi adalah Untuk menjadi vampir tadi kan Nah gue gak tau MC ini punya keluarga atau enggak Maksudnya dia bilang Aku berangkat Dia bilang Dia bilang Mendok saya Itu dibilang tadi apa Merepotkan gitu kan intinya Entah Gue feeling gue adalah Dia kayak tinggal sendiri gitu kan Di rumah itu Tapi dia bilang ada orang tuanya Ada mama-mama papanya gitu Dia bilang kan Ya bener dia ada mama papanya tadi ya Dia keluar rumah kan Diam-diam kan Berarti memang dia tuh tinggal sama orang tuanya Sepertinya Dan yang jadi masalah disini itu adalah Kita pengen jadi vampir kan Kalau dia kehidupan malam Berarti emang ini kayak Cocok banget ya Maksud gue dengan Anak SMP Dimana Yaitu masih dalam fase-fase Memberontak gitu Makanya disini tuh Dijadikan itu anak SMP Karena Memang fase-fase kayak gini Memang fase-fase Memberontaknya CMC Nah gue gak tau nanti berakhirnya Kayak gimana nanti ya Kalau misalkan agar dega Gedean dikit Biasanya sih CMC pasti bakal lebih Apa ya Bakal lebih logik aja gitu loh Masa lu mau Hidup malam-malam di dunia Yang ada vampirnya gitu kan Logik aja ya Tapi sini kan dia Anak-anak yang memang Masih SMP Masih labil Secara emosional Masih bingung Masih kayak krisis identitas lah Jadi disini tuh MC itu Masih kayak krisis identitas Dan akhirnya dia Kayak memutuskan Wah ini nih kayak ini Tujuan gue nih Citi-citi dia adalah Untuk kita dihidup Di hidupan malam Dan pengen jadi vampir kan Akhirnya Dimana Tolong menjadikan aku vampir Izinkan aku mencintaimu Gitu Jadi literally di episode 1 Langsung ditembak gitu loh Maksudnya Ya udah gak apa-apa Gue gak apa-apa-ngapain ya Tapi Gue juga makan Bakal tuh bakal Makan seperti biasa Literally yang Makan darahnya si MC gitu Dan Ya kalau misalkan jauh cinta Ya seserah lu lah Intinya kayak gitu Jadi intinya Yang gak Yang aman aja lah Dan akhirnya tadi si MC Diprihatin kan tuh Kehidupan malam kayak gimana Di Dan katanya si Nazuna Nazuna apa ya Lupa tadi Itu tadi Itu bisa terbang Anjir Hampir bisa terbang Gege Dan itu sumpah Gue Oke gue cari bentar ya Ya Fokasino Uta Ini sekalian ya Ya Fokasino Uta Sumpah Bener-bener Apa tuh namanya Siapa sih direkturnya Asli Ini gue yakin banget Pasti ada hubungannya Sama Pasti ada Apa tuh direkturnya nih ya Gue cari Dia tuh pasti Ngepernang kejain Dari studio Saf nih Bentar 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 Bake monogatari Ketauan banget Anjir Bake monogatari Kan Iya kan Maksudnya itu style Stuff banget Tentu dia pernah Ya tuh Dia tuh direkturnya Bake monogatari Maho Sojo Terus kimina suzo Watabeta Ini saya monogatari Monogatari seris Tiga Sanggasuno Lion Loh Udah fix Fix Direkturnya Pasti Safi Ini ketahuan banget Ini soft style Banget kan Dan bagus banget Sumpah Animasinya Bagus Terus Gue suka looknya Sih Mas juga look Pewarnaannya Gitu loh Ton warnanya Memang Kalau Kalau malem kan Ton warna Dianime Itu Pasti Kayak gelap Cahaya Tapi disini Itu kayak ada Pewarnaan Warna Umu Terus Warna Hitam Tadi kan Terus Apa Namanya Kayak Kayak Astetik Langitnya Juga Bintang Bintang Bentuknya Kayak ada Rasi Bintang Yang Banyak Itu Itu Bagus Banget Sumpah Ini Adaptasinya Bagus Banget Jujur Ini Adaptasinya Mungkin Kalau Saya Adaptasi Ya Bukan Masa Cita Kita Kalau Cerita Awal Masih 78 Lah Lah Bagus sih Premisnya Menarik Kedupan Malam Kayak Itu Bukin Lapan Tapi Kalau Animasi Sudah Sembilan Sudah Jelas Ya Sudah Bagus Banget Dan Ini Style Banget Gitu Oh Ya Dan Kau Disini Bukan Simono Tapi Disini Satogen Gue Nggak Satogen Tapi Gue Pernah Denger Satogen Ini Satogen Ini Dia Pernah Ngisi Yang Pernah Gue Tahu Oke Gue Nggak Yang Pertahu Dr. Stone Dr. Stone Palingan Ya Gue Pikir Suaranya Agak Mirip Ya Berarti Tapi Nggak Ada Yang Gue Tahu Ya Nggak Ada Yang Gue Tahu Tapi Suaranya Mirip Anjir Masa Kayak Suaranya Siapa Gitu Tapi Yang Jelas Direkturnya Jelas Sarf Banget Gamer Kayak Apa Namanya Sarf Banget Dan Ya Ketauan Banget Gitu Setiap Shot Unik Gitu Setiap Apa Setiap Pengambilan Gambar Ganti Shot Ganti Shot Ganti Shot Itu Soft Banget Itu Dari Ternyata Ketauan Banget Ini Pasti Dari Saf Bener Jadi Mengurusin Baka Monogatari Nice Gitu Kan Untuk Episode Ke Satu Daripada Yifu Kasi No Uta Ini Bagus Awalnya Premis Menarik Tentang Kehidupan Malam Tentang Gimana Nanti Siam Itu Kebebasan Dia Pada Malam Hari Mungkin Bakal Ketemu Sama Orang Yang Punya Insomnia Lain Mungkin Bakal Punya Masalah Yang Lain Juga Sama Hala Kayak MC Gimana Dia Berusaha Untuk Mencari Ketenangan Pas Malam Hari Ya Itu Untuk Episode Pertama Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Pertama 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 Pertama